hongkong tuh horor woy ke pasar bawa jin pulangnya bawa setan akhirnya woy setelah sekian lama dapat juga ini sayur rebung meskipun dalam kemasan ya nggak apa-apa lah ya ini bumbu dan bahannya lumayan simple yang namanya juga resep anak kos ini disini aku ada rebung aku pakai rebung kemasan karena di Hongkong agak susah buat cari rebung yang masih fresh terus ini ada bawang merah ada lengkuas ada cabe terus ada teri terus disini juga ada tempe tadi sudah aku goreng ini ada sedikit kacang panjang karena rebungnya lumayan banyak lumayan besar ini jadi pakai sedikit aja kacang panjangnya terus santannya aku pakai coconut milk pakaian instan juga bumbunya pakai yang instan ini ada dua ini kayaknya nanti aku aku pakai yang cina aja bumbunya pakai yang instan ala anak kos karena disini juga aku enggak enggak punya ulekan jadi pakai instan ajalah Oke mari kita masak ini masukkan minyak ke panci lalu masukin bawang bawang sama terinya ini teri sebetulnya pengganti terasi karena aku enggak punya terasi jadi kita ganti teri dan lupa lausnya tumis-tumis lagi sampai benar-benar harum ini warnanya sudah berubah dan juga sudah mulai kecium aromanya lalu masukin cabai tumis-tumis lagi kemudian masukin bumbunya terus tumis ini rebungnya sudah aku potong-potong habis itu aku rebus sebentar aja bernilangin baunya ini ini tadi sudah aku buang air rebusannya lalu aku kecil lagi dengan air mentah masukkan rebung tadi yang sudah direbus tembakan air mateng santannya jangan lupa kacang panjangnya karena ini mudah empuk kamu aku taruh yang terakhir aduk-aduk kemudian tambahkan gula garam dan sedikit penyedap rasa jadi deh gimana mudah dan simpel kan dan juga rasanya enak banget nggak kalah sama yang dijual di warteg-warteg tuh enaknya mari kita makan let's eat together Oke thanks for watching ya wassalamualaikum selamat menikmati